Assalamualaikum, halo apa kabar sobat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, jumpa lagi di channel ayo berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini, kami akan coba membahas sedikit tentang pupuk guano-guano untuk tanaman hias. Nah sebelumnya kami pernah membahas juga tentang guano-guano untuk tanaman buah ya sobat, nah sekarang yang akan kita bahas adalah guano-guano untuk tanaman hias. Seperti apa pupuk guano-guano untuk tanaman hias ini, kita lihat dulu detailnya sobat ya. Nah disini ada keterangan, kegunaannya atau fungsinya, yang pertama yaitu menstabilkan pH tanah, supaya unsur hara yang diperlukan tanaman dapat diserap secara maksimal. Yang kedua menyuburkan dan menyihatkan tanaman, meningkatkan produksi bunga, daun, dan nanakan tanaman. Kemudian membuat tanaman tahan cuaca dan penyakit. Selanjutnya, mudah larut dalam air, melindungi akar, tidak mudah busuk. Membuat warna daun dan bunga lebih cemerlang, kemudian membuat batang besar dan kuat. Nah disini ada keterangan komposisinya, ada fosfornya sebanyak 25% dan juga kalsiumnya 35% dan kadar airnya maksimal 5%. Dan untuk perbedaan antara guano-guano yang untuk tanaman hias dan juga untuk tanaman buah, ada di komposisinya ya sobat ya. Jadi untuk yang tanaman buah ini, komposisinya fosfornya 15%, kalsiumnya 12%, kaliumnya 5%, nitrogennya 3%. Nah jadi di guano-guano yang untuk tanaman buah ini ada kandungan nitrogennya dan juga kandungan kalsiumnya. Sedangkan di yang guano-guano untuk tanaman hias ini tidak ada. Tapi untuk kandungan fosfor dan kalsiumnya disini lebih tinggi, yaitu 25% dan juga 35%. Nah untuk dosis dan cara penggunaan guano-guano untuk tanaman hias ini, yaitu taburkan 2-3 sendok makan guano-guano di sekeliling batang setiap 2 minggu sekali. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sobat juga bisa menyemprotkan tanaman dengan subur TOB 2 kali seminggu. Nah sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa pupuk guano-guano untuk tanaman hias ini. Nah jadi dia bentuknya itu butiran seperti ini, granul berwarna coklat ya sobat ya. Seperti ini. Jadi penggunaannya itu cukup mudah ya sobat ya, hanya tinggal ditaburkan di sekeliling batang tanaman. Seperti ini misalnya. Hanya taburkan saja seperti ini. Nah bagi sobat yang ingin membeli pupuk guano-guano untuk tanaman hias ini, mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat ya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di toko-toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan yang lainnya. Atau sobat juga bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video ini. Nanti akan coba kami lampirkan. Nah itu dia tentang pupuk guano-guano untuk tanaman hias ini ya sobat ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.